Dulu namanya Putra Putri Untidhar Memperkenalkan pada masyarakat ya tentang Untidhar gitu Untidhar itu juga salah satu universitas yang terbaik ya di Ketamagelang ini kan Kita juga diberikan kesempatan banyak terutama di acara-acara kampus Biasanya itu yang misalnya di story itu yang lihat cuma sekitar 50 gitu 600 Halo, jumpa lagi di Sarang Untidhar Ngobrol santai bareng Untidhar Nah kali ini kita sudah ketemu nih dengan 2 orang mahasiswa yang sekarang menjadi Duta Untidhar Nah tentunya ini merupakan hal yang baru ya di tengah masyarakat Untidhar Nah kita juga pengen nih tau sebenarnya gimana sih mereka kok bisa nih jadi mahasiswa yang terpilih jadi Duta Untidhar Dan kita disini juga pengen tau kiprah mereka seperti apa sih sebelumnya Sehingga menjadi mahasiswa pilihan Yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua Kita langsung sapa aja Halo Ya bisa langsung perkenalan diri aja Oke sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan saat ini Perkenalkan saya Bagus Eka Saputra Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 Halo perkenalkan nama aku Isabella Anuf Dilekstamaiswari Aku mahasiswi pendidikan bahasa Inggris Angkatan 2021 Wah auranya udah beda banget ya ini karena mereka Duta Untidhar ya Coba dong diceritain ke temen-temen Duta Untidhar itu kayak gimana sih Tugas kalian tuh kayak gimana sih sebenarnya Oke jadi Duta Universitas Untidhar ini sendiri tahun ini baru pertama kali dibentuk di tahun 2023 Sebenarnya dari tahun 2018 juga sebenarnya udah ada Cuma dulu namanya Putra Putri Untidhar Dan itu sudah ibaratnya kayak mandek gitu di tahun 2018 Dan tidak dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya Dan tahun ini karena ada kebijakan baru Sehingga dari kampus itu sendiri membutuhkan yang namanya Duta Kampus Seperti itu dan diinisiasilah adanya Duta Untidhar ini Seperti itu dan tugas-tugasnya seperti yang kita ketahui bersama Menjadi Duta adalah menjadi role model bagi institusi Kalau misalkan sekarang jadi Duta Untidhar berarti menjadi role model di Universitas Untidhar itu sendiri Selain itu juga kita bertugas di Biasanya di acara-acara besar dari kampus Seperti kemarin ada disnatalis ke-44 di Universitas Untidhar Itu kita bertugas kemudian ada acara bisuda dan sebagainya Terus kalau kalian sendiri ke depannya Rencana atau aktivitas apa sih yang bakal kalian lakukan? Memperkenalkan pada masyarakat ya tentang Untidhar gitu Untidhar itu juga salah satu universitas yang terbaik ya di Kota Magelang ini kan Yang membuat masyarakat tahu, masyarakat luas tertahu tentang Untidhar gitu Mempromosikannya juga sebagai role model bagi mahasiswa lainnya disini gitu Berarti kalian juga ngadain hubungan khusus juga ya ke masyarakat luar gitu ya Berarti itu bisa lewat apa sih? Biasanya medsos gitu atau gimana sih? Ya bisa menggunakan media sosial, bisa juga dengan berinteraksi secara langsung seperti itu Oke Terus sekarang nih, Bagus sama Bella udah jadi Duta Untidhar nih Kurang lebih sebulan ya Sebulan Masih baru ya Kira-kira ada gak sih hal positif yang kalian dapatkan semenjak jadi Duta Untidhar? Oke, dari aku sendiri hal positif yang aku dapetin selama satu bulan menjabat ini sebagai Duta Untidhar Tentunya pertama kali tuh banyak yang kaget Kok tiba-tiba jadi Duta Untidhar? Tidak hanya dari teman-teman mahasiswa tapi dari Bapak Ibu dosen juga agak sedikit kaget Kok tiba-tiba udah ada Duta Untidhar seperti itu Kemudian hal-hal positif yang bisa saya dapat tuh Tentunya bisa menjadi apa ya Kita bisa bertugas di kampus dan ibaratnya kelihatan gitu di kampus Kemudian tidak hanya itu tapi kita juga diberikan kesempatan banyak terutama di acara-acara kampus Kita turut andil juga di situ Kayak mungkin ke depan juga akan ada beberapa event Kita diberi kesempatan untuk bisa bertugas dan bisa menjadi MC, moderator seperti itu Dan juga kalau dari teman-teman mahasiswa sendiri juga kayak ada bentuk apresiasi gitu sih selama ini Kalian jadi ini gak sih? Jadi gampang dikenal gitu gak sih? Jadi tambah banyak temennya gitu gak? Bener Ini rasanya kayak culture shock buat aku Kayak, eh bela Kayak yang Duta Untidhar itu ya gitu ya Nambah followers juga Udah nambah berapa emang? Cukup signifikan loh Karena aku sendiri sebelumnya itu kayak biasa aja gitu Karena kalau misalnya post sesuatu di Instagram itu Biasanya itu yang kalau misalnya di story itu yang lihat cuma kayak sekitar 50 gitu Sekarang berapa? 600 Terus kayak kaget banget Kali ngepost tuh udah kayak 100 lebih gitu Kayak ini siapa aja gitu kan Terus kalau misalnya ngeposting di Instagram juga biasanya yang nge-lag di bawah 100 gitu kan Ini dari kayak 100 lebih tuh Ini siapa? Itu bisa dimanfaatin tuh Iya sih Jadi apa ya? Influencer? Iya Oke Nah tentunya kepilihnya kalian jadi Duta Untidhar itu kan pasti nggak begitu aja gitu ya Pasti kalian sebelumnya juga udah punya kipra Entah dari aktivitas kemahasiswaan kalian atau mungkin di organisasi gitu ya Nah kira-kira ada nggak sih aktivitas atau kesibukan kayak gitu yang membentuk diri kalian seperti sekarang ini? Kalau aku pribadi sebelum ikut Duta Untidhar ini aku pernah ikut Duta Wisata Kota Magelang dan juga Duta Wisata Kabupaten Magelang Jadi itu udah membangun apa ya? Karakter aku terus bisa membangun rasa percaya diri aku gitu Terutama public speaking ya Seorang Duta itu kan harus bisa public speaking yang bagus gitu kan Nah tadinya tuh karena aku malu banget untuk bicara di depan banyak orang Bahkan untuk presentasi di depan teman sekelas pun aku masih grogi Jadi sekarang udah lebih bisa percaya diri dan tenang dalam menghadapi sesuatu gitu Berarti kamu ikut itu dari SMA gitu ya? Kuliah ini sih sebenernya Oh kuliah dari semester awal udah ikut? Kalau bagus sendiri gimana? Kalau dari aku pribadi sebelumnya belum pernah ikut-ikut ajang pageant kayak si Bella Karena Bella kan udah banyak pengalaman Iya kamu lang-langguannya ya Kalau dari aku sendiri belum pernah ikut pageant selama ini Sebelum jadi Duta Undidar Tapi kalau misalkan bicara tentang skill mungkin ya Skill yang aku dapetin dari SD itu aku udah punya skill komunikasi yang cukup mumpuni lah seperti itu Seperti yang Bella katakan tadi seorang Duta juga harus punya keterampilan komunikasi yang bagus Jadi dulu dari SD itu udah sering ikut lomba public speaking Kayak binato, hitobah dan berlanjut sampai SMA dan sampai sekarang di kuliah juga kebetulan ikut UKM UBC Radio Jadi sering siaran gitu jadi nambah skill public speaking Sebagai ketua juga ya dia Aduh Wah keren sekali Wah kalian nih udah top banget lah ya Nah dari kesibukan yang kalian sebutkan itu gimana sih cari kalian membagi waktu? Oke dari aku sendiri untuk membagi waktu tentunya aku bakal bikin skala prioritas yang bisa aku kerjakan terlebih dahulu Aku bakal kerjain dan yang terutama yang terpenting sih mungkin kalau misalkan bisa dikatakan sekarang nambah tugas menjadi seorang Duta Kemudian ada kesibukan di organisasi dan juga kuliah Pasti aku lebih mentingin kuliahku terlebih dahulu Karena kita masuk di Untider juga tujuannya untuk berkuliah seperti itu Nah kemudian kalau misalkan memang kebutuhannya mendesak atau memang sedang tidak ada perkuliahan Atau hal-hal lain yang sekiranya mendesak baru mengerjakan yang lain seperti itu Kalau Bella gimana? Kurang lebih sama sih kalau misalnya memang seperti kemarin itu kan ada jazz natalis itu Itu kebetulan acaranya kan pagi Acaranya pagi sampai siang itu aku gak ada kelas jadi ikut itu dulu Sementara sorenya itu aku baru ada kelas gitu Kalau kalian suka bikin ini gak sih? Kayak to do list gitu sebelum aktivitas pagi gitu Ya bener Abisnya di hp gitu ya Ya tapi kan kadang-kadang seringnya di tengah-tengah ada unexpected things gitu loh Yang terjadi itu kalian kira-kira baiknya gimana tuh? Kalau menyikapi itu Kayak yaudah gitu apa gimana? Kalau dari aku pribadi sih mungkin ya lebih mengikuti aja Ketika memang ada acara atau kegiatan atau aktivitas yang mendadak Sebisa kita mana dulu yang bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Oke berarti yang penting semuanya yang kewajib-wajib dah dilakuin gitu ya Yang penting dulu Kira-kira walaupun masih baru nih kalian nih Udah ngerasa gak sih ada suka atau duka gitu selama jadi 2 tahun tidur? Atau suka terus ini? Karena ya atau emang kegiatannya bikin excited kalian terus gitu ke depan? Cek tak dong coba Apa nih? Kalau dari aku sendiri mungkin lebih banyak sukanya sih kalau sejauh ini Karena aku termasuk juga orang yang bisa dikatakan aktif dan pengen tampil di depan Oh iya extrovert Iya extrovert Kayak ini sebuah kesempatan gitu loh Jadi kayak ini sebuah kesempatan, peluang, yang dimanfaatkan dengan maksimal gitu gitu Bila gimana? Aku apa ya? Aku sebenernya suka banget jadi vitality dari ini Tapi karena aku emang dari awal tuh ya Gitu kan extrovert, aku introvert Jadi waktu ketemu banyak orang gitu kayak agak ragu, agak takut Agak energinya agak draining ya Iya Tapi udah berusaha untuk lebih tenang gitu kayak berpercaya diri gitu sih Iya itu juga jadi pelajaran yang bagus juga buat kamu sih Iya Iya Terus di tengah kesibukannya kalian, kalian ada hobi apa sih biasanya? Ada nggak kira-kira suka nyanyi gitu atau apa gitu? Kalau waktu luang itu ya biasanya nyanyi Oh iya Ya gitu Aku suka main game juga sih Kamu suka main game? Gamer kamu? Iya Game apa? Gapapa nih Gapapa Mobile Legends Mobile Legends Wah Bisa ikut ini juga nggak sih? Kompetisi-kompetisi juga sih? Iya Mau daftar itu esport onlydar juga sudah Hmm Good luck deh Amin Kalau kamu gimana Gus? Kalau aku berbanding terbalik nih sama Bella Aku nggak suka nge-game Nggak suka nge-game Karena Kenapa ya? Mungkin bagi sebagian orang kayak game itu sebagai Apa ya? Refreshing ya? Ya sebagai refreshing Tapi kalau Aku malah gamenya tuh lebih suka yang mikir gitu loh Oh Kayak apa tuh? TTS 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 Jadi kayak mungkin bagi sebagian orang Kenapa sih malah game yang harus mikir gitu Kalau aku lebih hobinya mungkin sekarang menyanyi dengan suara aku yang sangat indah ini ya Oh wow Kalau Jadi sebelumnya ikut kompetisi nyanyi gitu ya? Sebelumnya Tahun kemarin Udah pernah Tahun kemarin? Ya ikut Peksimitas Di Undidar Oh wow Alhamdulillah juara 1 Wow Roncong Putra Eh nyanyi dulu eh Aduh Kayaknya nyanyi dulu deh Kayaknya kita semua pengen denger Nggak ya apa next time aja ya? Next time aja Oke Oke kita tunggu ya Iya Dijanjikan nih Enggak deng Enggak deng Enggak deng Ya pokoknya all the best lah buat Hobi kalian ya Semoga Bisa jadi refreshment yang oke Terus Syukur-syukur jadi prestasi juga ya Betul Ih keren banget Terus kira-kira Ada gak sih Harapan kalian buat Duta Undidar nih ke depannya nih? Gimana? Oke Dari aku sendiri Harapannya Kedepan mungkin Duta Undidar ini sendiri Bisa menjadi role model lah bagi kampus Institusi Kemudian bisa mensosialisasikan Universitasidar Karena masih banyak sekali Terutama Kebetulan aku bukan asli Magelang Dari luar Magelang Banyak sekali di sekitar lingkungan sekitar itu belum Tau Undidar itu ada dimana Kemudian itu kampus Negeri atau swasta dan sebagainya Dan seluk-beluk di Undidar itu Belum banyak yang tahu Jadi Masih banyak orang yang memandang sebelah mata Undidar Padahal Undidar itu Udah kampus yang bagus yang keren gitu Jadi Seorang Duta Undidar harusnya bisa Membranding Undidar itu sendiri Terutama untuk next Duta Undidar ya Duta Undidar generasi selanjutnya setelah kita gitu Semoga bisa lebih membawa nama Undidar lebih baik lagi gitu Seperti yang dikatakan Mas Babu Semoga bisa lebih dikenal orang banyak Tidak dipandang sebelah mata Seperti itu Oke nice Terakhir nih Ada gak sih pesan dari kalian untuk mahasiswa undidar gitu Kalian aku lihat nih Sangat Bisa banget untuk menginspirasi mereka gitu ya Ke depan Ada gak kira-kira Saran ya Iya boleh Atau Atau gitu Pesan apa gitu Tetap semangat Oke semangat Karena apa ya Kuliah itu jangan dibawa stres gitu kan Dibawa alurnya aja Memang Kadang Kan Ada tugas-tugas yang mungkin bikin kita stres Tapi kan itu Tergantung kita sendiri ya Kalau misalnya Ada tugas nih Misalnya harus dikerjain Terus nanti udah bisa santai-santai gitu kan Udah enak gitu Kita bisa healing gitu Biasanya karena mahasiswa Ternyata aku juga nih Kayak ada Apa Deadline udah mepet nih Tapi belum dikerjain gitu Itu yang bikin stres sendiri gitu Iya bener Jadi Memang harusnya kita sendiri yang mengatur ya Begitu Jadi mengatur waktu Dan dibawa santai aja Jangan stres gitu Semangat Tuh Kalau Dari aku Pesan buat mahasiswa Universitas Tidara Mungkin lebih Kurang lebih sama Kayak Bella Tetap semangat Dan tentunya Bangga punya kampus Di Untidar di Kota Magelang ini Yang tentunya Banyak sekali Kesempatan-kesempatan Atau peluang-peluang yang Sebenernya bisa mahasiswa ini Ikuti gitu Karena Banyak sekali program-program Dari Untidar sendiri Yang memang Sebagai basicnya adalah Kampus Kewirausahaan Dan itu memberikan peluang yang besar bagi Mahasiswa Jadi jangan sampai program-program dari Kampus ini dilewati Kayak gitu Jadi Kedepan Aku titip pesan juga Buat diriku sendiri Dan teman-teman semua Tetap semangat Dan Jalani Perkulihan ini dengan baik Dan semoga lulus tetap laku Amin 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 Oke Wah makasih banget ya Untuk Bagus Untuk Bella Yang udah Menyempatkan diri nih disini Dan bincang-bincang Dengan kita semua Tentang kiprahnya Sebagai Duta Untidar yang baru Nah semoga kedepan mereka Bisa terus menjadi inspirasi Bagi kita semua Yah Sampai jumpa Di episode sarang berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax